Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi harddisk PS3 yang tidak terbaca di PS3 ya Jadi kalau misalnya kalian nonton juga sih ya video yang kemarin gitu yang saya bikin harddisk PS3 dengan harddisk laptop bekas gitu kan Dan walaupun kalian udah format ke VAT32 itu masih tetap tidak terbaca kalian bisa lihat di MMOS nya kalau misalnya gak ada gitu kan Jadi kalau misalnya kalian mau copy game ya jujur lumayan susah juga gitu ya kalau misalnya gak ada Dan sebenarnya cara mengatasinya gampang banget kalian cukup buka cmd aja yang run as admin ya cmd yang administrator kalian klik kanan saja langsung ke run as administrator ya Disini kita akan yes kalau misalnya ada UAC dan disini kita akan ketikan this part ya this part nanti akan menunggu dulu ya kan sampai ini this part terus list this ya Nanti disini kita akan pilih dis 3 ya select this tree Nah disini nanti akan muncul this tree is now the selected this ya dan disini kita akan ketikan gitu ya clean Ya kan enter dan sini nanti akan menunggu ya kan dan kalau misalnya kalian udah clean disini nanti akan dispart succeeded in cleaning the disk ya Setelah itu kalau misalnya udah kita akan exit deh kita akan exit dan kalian jangan sampai salah sih ya jangan sampai salah Kita pilih pilih disnya karena kalau misalnya kalian salah gitu ya itu bisa aja kehapus misalnya data C nya atau mungkin data D ada data penting ya kalian pilih aja gitu ya Yang disiga ini karena disiga ini di saya gitu disiga ini adalah sebagai yang eksternal kalau misalnya disempat kalian yang eksternal ya pilih yang disempat ya Jangan yang disiga dan setelah itu kalian cukup ke ini ya ke dis manajemen ya dis manajemen disini kita akan kliknya dis manajemen gitu kan nanti akan ini Hai kaneh di ini dis manajemen dan nanti akan muncul yang seperti ini yang baru gitu ya disetiga disini kalian pilih aja yang MBR ya atau mungkin MBR gitu kan di sini kita akan oke dan sini kita akan klik ke bawah gitu kan di ini di kita akan scroll dan nanti akan muncul di setiga unallocated ya dan kalau misalnya disini belum online kalian cukup online ini gitu misalnya disini ini tulisannya offline kalau misalnya disini tulisannya offline berarti udah online gitu dan kalau misalnya disini ada tulisannya misalnya nih atau mungkin ada tanda I kayak gini kalian cukup di kanan lalu kalian klik online ya dan setelah online kalian cukup misalnya di sini ada tulisan convert to MBR disk berarti itu disk kalian itu masih GPT ya kalau misalnya disini tulisannya convert to GPT disk berarti itu MBR untuk si hard disk kalian dan setelah itu gampang banget seperti biasa saja disini kita akan new simple volume ya dari sini kita akan next dan sini kita akan next dikitakan next 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 dan finish ya oke jadi setelah kalian meng-convert hard disk atau storage kalian ke MBR itu belum selesai jadi ada satu lagi yaitu mengubahnya menjadi FAT32 karena kalau misalnya di PS3 itu nggak bisa ngebaca selain FAT32 sebenarnya NTFS bisa cuman kayaknya sih bisa cuman saya cuman kebaca FAT32 ya dan disini kita akan langsung saja memformat storage baru kita menjadi FAT32 ya disini kita akan download aplikasinya di ini namanya GUI format ya kalau misalnya kalian mau download silahkan download di deskripsi di bawah dan untuk drive-nya kalian jangan sampai salah pilih kalau misalnya kalian yang harus eksternal kalian misalnya eh ya pilih yang eh jangan yang D atau yang C karena kalau yang C nanti ya hilang juga gitu ya data komputer kalian dan setelah itu kalian pilih yang eh dan ininya nggak usah diganti dan namanya mau diganti sekarang juga terserah cuman juga bisa diganti sih ya disini kita akan start disini kita akan oke ya Nah kalau misalnya kayak gini ini batis sedang dipakai ya ya ininya si ininya si file-nya gitu ya Wih saya juga bingung dipakai sama apa ya coba sih kita akan test task manager bab 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 atau mungkin ya mungkin yang menyebabkan itunya itu disini sedang dibuka ya mungkin file-nya Mungkin sini kita akan exit dulu ya sini kita akan start mungkin kita akan oke woi langsung bisa Pak benar dan jadi kalau misalnya setelah itu ya kan setelah setelah dibuka gitu ya gue formatnya kalian cukup exit aja Windows Explorer nya gitu ya jadi biar-biar terformat langsung eva 32 nya jadi kan kalau misalnya mungkin buka file Explorer bisa ya mungkin atau mungkin jangan diklik ininya tapi ya kalian Exitin aja ya setelah diexit nanti akan ya kalian langsung saja gitu ya setelah kalian exit nanti akan terformat dan setelah terformat nih saya hardis kalian akan terbaca lagi di PS3 nya ya dan ini hanya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya rey dan tukar berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax